Untuk dijual belikan Sayang kan kalau sudah dijual belikan Mereka tangkar Lama-lama tua, tidak produksi Mati, akhirnya punah Harusnya disuruh ke bawah Biar enak Ke bawah Ke bawah Ke bawah, sayang Sini-sini Nih Nih Diabadikan Diabadikan Nih Nih Adik-adik dan sahabat Kus-kus dengan kukang Banyak orang yang merah sama Nah padahal Kus-kus dengan kukang itu beda Nih Kalau kus-kus Nah ini Kalau kukang itu yang di Jawa Kukang itu jalannya lebih lamban Dan dia tidak punya ekor Maksudnya ekornya kecil Tidak berekor Jelas tidak berekor Nih Nih Memang tempat seperti ini Ini cocok untuk habitat kus-kus Kenapa? Nih Karena Nah disini ada sumber makanannya Jadi dia memakan Nah daun-daun muda Nih Ekalitus Jenis kayu putih Lumayan Dia naik ke sebelah sini Sini-sini Lihat Lihat Cara dia makan Sama seperti pipir mata Jadi pegangin dulu Makanannya Jadi dia pemakan Apa namanya Di samping serangga Buah-buahan Nah dia makan daun-daun muda Tentunya daunnya yang pilihan Lihat Dipilih Lihat Dipilih Mana yang muda Yang muda Nah ambil Makan Nah itu muda Boleh tuh Enak Aduh-duh-duh-duh Enak Enak Nih Lihat adik-adik ya Makan sayur Nih pesan nih buat adik-adik Dan sahabat Nih Makan sayur Biar sehat Enak Enak Makan sayur Aduh Makan sayur Makan sayur Nih pesan nih buat adik-adik Dan sahabat Makan sayur ya Banyak makan sayur Biar matanya sehat Pencernanya Lancar Nih Adik-adik dan sahabat Pesan juga nih Dari Kak Ewan Walaupun Kus-kus ini tidak ada predatornya Tapi sekarang hampir punah Kenapa? Karena predatornya Diburu Diganti sama manusia Aduh Sayang nih kalau ini punah Harusnya nih Jangan sampai punah nih Ini adalah aset Indonesia Kekayaan Plora Dan pauna Indonesia Ini kekayaan Pauna Indonesia Kus-kus Nih Harus kita jaga Dan kita lestarikan Lihat Ewan temukan nih Sahabat Ewan Nih Sepertinya Nah ini Ulah para pemburu Coba dengar Nah ada suara Ini suara satuan nih Kalau nggak babi hutang Nah ini bisa burung Kuak 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 Sini 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 Lihat Ewan temukan nih Sahabat Ewan Nih Sepertinya Nah ini Ulah para pemburu Ini Ewan harus Menyelamatkan Ini Kasian Pokoknya licin Wah Nih Sudah Naik Naik Istirahat dulu Kasian nih Wah Nih Nah ini yang satu Ini masih liar nih Nah ini sepertinya Nah ini yang satu Untuk pemancingnya Jadi Kenapa mereka buruk Ini karena memang Buruk kakak tua Jambu kuning ini Ini suaranya indah Di samping indah Nah kalau dilatih Nah indah Ini Aduh sorry Ewan capek Tadi naik Jadi kalau dia dilatih Bisa bicara Nih Ewan harus lepas nih Tapi sebelum Ewan lepas Ewan kenalkan dulu Kepada sahabat Kakak tua Jambul kuning Nah ini Tuh Nancet ngobrol Kakak tua jambul kuning Nah Kakak tua Galerita Lihat 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 jambulnya Nah Kalau jambulnya seperti ini Nah ini menandakan Dia sedang marah Nah lihat Lihat Ini masih liar Nah ini bahaya Kenapa Nih Paruhnya Ini sangat bengkok Dan tajam Nah jadi ini golongan paruh bengkok Kalau dia gigit Itu bisa bulong Bisa tembus Maksudnya cepat lepaskan aku Mungkin gitu Memang disini tepat nih Karena Papua ini Masih banyak pohon-pohon besar Yang berongga Nah kenapa Karena dia hidupnya tuh Di pohon Pohon yang berongga Jadi Tempat tinggal Atau tempat bersarangnya Di lubang dalam pohon Jadi dengan seperti ini Nah ada satu burung berkicol Yang lain akan tertarik Datang Nah nih Akhirnya Menginjak jebakan Kakinya terikat Haduh Kasian kan Nih Sebenarnya nih Burung kakak tua Jambul kuning ini Tidak ada predatornya Ya itu tuh Yang jadi predatornya nih Manusia Mereka ambil Untuk diperdagangkan Untuk dijual belikan Hah Sayang kan Kalau sudah dijual belikan Mereka tangkar Lama-lama tua Tidak produksi Mati Akhirnya punah Ntar Ewan lepaskan dulu nih Sini kawan Sini kawan Aduh Gimana cara nangkapnya nih Karena kalau enggak Ini Apa namanya Paruh ini sangat kuat sekali Sangat tajam Diam Diam Maaf kawan Maaf kawan Maaf kawan Maaf kawan Hei 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 Aduh Udah Mereka Kau ewan lepas Ini bisa dikit Bentar 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 kawan Ini Sebentar lagi Kalau enggak ewan bantu Ini bisa putus Maaf kawan Maaf kawan Maaf kawan Sudah lepas Sudah lepas nih Diam 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 Kawan Lihat paruhnya Nih Paruhnya sangat tajam Tajam sekali Ini kalau gigit Bisa disobek Nah Kenapa paruhnya sangat kuat Nah ini gunanya untuk dia Membuat lubang Dia membuat sarang Jadi kalau ada kayu tua Kropos Nah Akan Apa namanya Dibikin dengan Paruhnya ini Nah selain itu Nah dia pemakan Beji-bejian Jadi dia bisa Membuka Apa namanya Ketapang Luar biasa Nih adik-adik pernah makan ketapang Nah itu susah bukanya Tapi Kakak tua Yang satu ini Atau paruh bengkok ini Sangat kuat Dia bisa membuka Beji ketapang Selain beji ketapang Beji-beji yang lain Nah buah-buahan Nah dia doyan Dia suka Kakak tua Jambul kuning Jangan kan betina Tidak ada bedanya Nih Sekarang Ewo sudah lepas Maksudnya talinya Sekarang kita lepas Kita terbangkan Selamat tinggal Selamat tinggal Nah Semoga bebas Hidup bebas Dan berkembang biak Nih Selamat tinggal